Halo guys, hari ini gue mau sharing gimana caranya supaya hasil video dari drone atau yang gue pake ini, DJI Spark, itu hasilnya itu gak patah-patah. Jadi beberapa waktu lalu, beberapa hasil video gue di DJI Spark ini, itu kayak gak smooth gitu, kayak patah gitu hasilnya. Gue gak ngerti kenapa. Padahal gue udah pake memory card yang udah support lah istilahnya memory-nya. Terus gue juga udah coba buat ngecek di gimbalnya gitu. Ini kenapa ya pas di pergerakan gimbal dari bawah ke atas sambil mundur gitu atau sambil maju itu kayak patah hasilnya gitu. Makanya gue sempet bingung ini kenapa gitu. Karena gue mikirnya dulu tuh gue pernah ngerekam dan itu hasilnya smooth gitu, gak patah. Nah gue sempet bingung ini kenapa, salahnya dimana, apakah si gimbalnya udah jelek ataukah apa gitu. Gue udah cek nih, si gimbalnya gimana nih. Yang pertama gue cek gimbalnya dulu nih. Gue cek pergerakan gimbal dari bawah ke atas, dia ada masalah apa enggak. Gue liat sih, realnya sih smooth gitu. Terus gue juga cek si memory cardnya. Kayaknya memory card gak ada masalah sih. Tapi gue bingung kenapa hasil videonya masih patah gitu. Dan akhirnya gue berpikir, oh gue cek dulu nih, mentahannya kayak gimana nih. Pas gue play mentahan, kan gue biasanya kalau misalkan dari hasil drone itu gue gak pernah ngeplay mentahannya dulu gitu. Gue ngeplaynya langsung di softwarenya aja, gue pake Final Cut Pro. Nah gue langsung ngeplay di software itu, yaudah pas di export kok hasilnya malah kayak agak segikit patah gak smooth gitu. Kayaknya problemnya ada di software ini gitu, kayaknya ada yang salah di sini gitu. Dan gue review lagi spesifikasi si drone ini di websitenya. Gue cek dulu kualitas videonya dia. Dan ternyata kualitas videonya dia itu pake 30p gak. Yaudah akhirnya dari situ gue coba masukin di Final Cut Pro. Pas kita masuk tuh pake yang 30 gitu. Eh dan ternyata bagus, smooth. Oh jadi problemnya di situ. Jadi buat temen-temen nih yang ngerasa videonya nge-lag gitu, di drone pastiin dulu. Pas lagi import video itu ke dalam software editingnya, dia udah support belum sama si kamera ini. Gue kemarin emang pas bikin nge-lag itu gue pake di 25fps. Karena gue nyesuaiin dari kamera gue waktu itu, waktu gue pake mirrorless kan, dia 25fps. selamat menikmati Paling gitu aja sih sekedar ngobrol sharing pengalaman gue mudah-mudahan itu berguna ya kalau misalkan temen-temen disini ngerasa hal yang sama gitu videonya ngelag gitu coba pastiin dulu yang pertama pastiin memorinya support apa enggak di dronenya yang kedua cek dulu gimbalnya itu ada kendala atau enggak debu-debu itu kan kadang suka pada nyelip-nyelip ke sela-sela gimbalnya jadi kita pastiin dulu nih kalau di sela-selanya itu yaudah bersih enggak ada debu yang terakhir adalah pastiin dulu pas ngeimport video ini ke software editing itu pastiin kualitas videonya itu support sama si drone ini gitu oke sekian dari gue benar-benar bermanfaat kalau misalkan ada yang salah atau mau kasih tambahan kritik atau komen atau apapun biar kalian tulis di kolom komentar oke thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax